Irsyad Maulana Goal Sikap Oh kembali Sikap Sikap maulat Vidal PRC Bandung harus menerima kekalahan saat menghadapi Persita Tangerang Dengan skor 4-0 telak Dalam lanjutan Liga 1 Indonesia Gol Persita dicetak oleh Irsyad Maulana di menit 11 Asis dari Ejekiel Vidal Gol kedua lewat Vergonji di menit 24 Gol ketiga Irsyad Maulana lagi di menit 72 Asis dari Sin Yong Bai Dan gol keempat Ejekiel Vidal di menit 79 Kekalahan Persib Bandung atas Persita ini Membuat Persija Jakarta yang berada di urutan ketiga Memiliki potensi Untuk bisa menggeser Persib Bandung Yang berada di urutan kedua Sampai saat aku membuat video ini Persib Bandung sudah menjalani 33 pertandingan Dengan total poin 62 Persija Jakarta 32 pertandingan sudah dijalani Dengan total poin 60 Jadi kalau Persija Jakarta menang di laga berikutnya Persija Jakarta bisa menggeser posisi Persib Bandung Oke kita bahas konteks permainan Persib menghadapi Persita ini aja dulu ya Nah kalau kita lihat dari data statistik Persita Tangerang tidak menguasai bola Mereka 46% dari sisi ball possession Sedangkan Persib Bandung 54% menguasai bola Jadi sebelum laga Persib menghadapi Persita Luis Mia di sesi Prescon sebelum pertandingan ini berlangsung Mengatakan Permainan Persib Bandung ini konsekuensinya ya Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini Yang dieksploitasi lawan ke Persib Bandung Apa itu? Persib Bandung kuat dengan bola Kemudian di saat pemain Persib Bandung Melakukan kesalahan-kesalahan elementer Fundamental di momen tersebutlah Lawan coba manfaatkan lewat permainan cepat Nah yang kedua Di laga ini Tahu nggak teman-teman Persib Bandung hanya mampu Menciptakan satu on target Artinya Persib kuat menguasai bola Tapi nggak bisa menciptakan peluang Nggak berarti ball possessionnya Dalam permainan sepak bola itu Jika kita nggak mampu menciptakan peluang Otomatis kita akan sulit untuk bisa menciptakan goal Dengan Persib Bandung Hanya mampu menciptakan satu on target Di laga ini layak banget Persib Bandung kalah Sedangkan Persib Tangerang Tujuh on target mereka lakukan empat goal Cukup efektif ya Apa yang dilakukan Persib Tangerang Kemudian yang ketiga Luismia sudah bilang Sebelum laga ini berlangsung Idenya itu jelas Pertama dia ingin bersama Persib Bandung Kuat dengan bola Ball possession Yang kedua Ingin Luismia bersama Persib Bandung itu Bermain lebih cepat Nah Kalau kita lihat Di situasi Persib menghadapi Persib Tangerang ini Ada something wrong Luismia kemudian Rahmat Irianto sebelum laga ini Sepakat ingin meningkatkan permainan Ingin mengaplikasikan apa yang dilakukan oleh Luismia Tapi itu nggak bisa Berhasil di atas lapangan Nah Apa yang terjadi dengan pemain Persib Aku nggak bisa menjawab teman-teman Tapi di momen ini Apa yang dimiliki oleh Luismia Bisa kita lihat Nggak bisa dijalankan oleh pemain-pemain Persib Under for form Rata-rata Irianto Under for form Di laga ini Kemudian Nick Weavers Under for form Ini Nick Weavers Udah sempat kita analisis beberapa pertandingan Memang menjadi titik lemah Karena Sering dieksploitasi kecepatannya Kemudian Mark Anthony Klopp Under for form Nggak bisa menunjukkan Dominasinya Nah Di akhir-akhir musim ini Entah mengapa Persib Bandung Seperti kehilangan gairah Untuk bisa Bermain seperti Awal datangnya Luismia Kita pun harus ngerti Nggak bisa secara mutlak Kita salahkan Luismia Karena apa Ini bukan pemain-pemain Luismia Bukan pemain-pemain Luismia Itu udah Dia sampaikan juga ya Di beberapa sesi preskon Akhir-akhir ini pun Dia juga sudah tegaskan Ini bukan Pemainnya Jadi Dia harus mengoptimalkan Apa yang ada Nah Dengan situasi ini Dia mengoptimalkan Apa yang ada Hasilnya di beberapa Pertandingan oke Kemudian di beberapa Pertandingan Nggak oke ya Mungkin sampai disitulah Kapasitas pemain Untuk bisa Mengimplementasikan Ide-ide Luismia Di atas lapangan Nah Luismia udah punya ide Tapi pemainnya Nggak bisa Aplikasikan di atas lapangan Sulit juga Kita Mengatakan Salah pelatih Aku pun nggak Mau mengatakan Ini salah pemain Karena banyak Akhirnya pelatih-pelatih Mempunyai ide Kemudian Coba Ia Paksakan Dalam tanda petik Ide tersebut Kepada Pemain-pemain yang ada Tapi Pemain-pemain tersebut Dari sisi kapasitas Memang nggak bisa Mengaplikasikannya Dan Teringat aku jadi Awawancara Luismia Satu setengah bulan lalu Ataupun dua bulan yang lalu Dengan media Spanyol Ia Ia bercerita Tentang kondisi Pemain-pemain Yang ada di Indonesia Ini bicara secara umum Aku bukan bicara hanya Tentang pemain Persib Bahwa Teknik-teknik dasar Dasar-dasar Yang harusnya Sudah diketahui oleh Pemain sepak bola Seperti Dicontohkan Luismia Di Eropa Ataupun Spanyol Di Indonesia Belum secara merata Bisa dipahami oleh Pemain-pemain Nah Ini bisa jadi Menjadi Salah satu hipotesa Mengapa Pemain-pemain Di Persib Bandung Kesulitan untuk Mencerna Ataupun Mengaplikasikan Apa yang dimiliki oleh Luismia Di atas lapangan Oke Kita lihat dulu Dari Susunan pemain Persita Tenggerang Bersama Luismia Duran Menggunakan pola 14231 Di atas lapangan Bisa juga berubah Menjadi 1433 Di tengah itu Ezekiel Fidal Sin Yongbay Sama Fahreja Sudin Di sayap kiri Sayap Kanan teman-teman Diisi oleh Irshad Malona Ataupun Hanis Agara Mereka Beberapa kali juga Melakukan switch Position Kemudian Di lini depan Ada Romero Fergonji Nah ini dari Lapangbola.com Mungkin Susunan pemainnya Ada yang salah Tetapi secara Apa yang kita bahas Semoga Tersampaikan Kemudian Persib Bandung Bersama Luismia Tanggalkan Pola 3 back Yaitu 14231 Ataupun 1433 Nah inilah dia Konsekuensi Perubahan Taktikal Secara Radikal Ketika Kompetisi itu Sudah Berjalan Karena Luismia Sejak awal Bersama Persib kan Identik dengan 3 back Akhir-akhir ini Ubah kembali Ke pola 4 back Dan Ini pun Bisa saja Kenapa Akhir-akhir ini Luismia pakai Pola 4 back Memang ingin Melihat Bagaimana Pemain-pemain Persib ini Dengan pola Andalan lah ya Dari Luismia Yang beberapa Karir kepelatihannya Menggunakan Pola 1433 Yang bukan Menutup peluang Bisa saja Akhirnya 1433 Ini akan Secara general Terus-menerus Digunakan oleh Luismia Di kompetisi Musim depan Jadi Akhir-akhir Musim inilah Uji coba Terus dilakukan oleh Luismia Dengan pola 1433 Ketika 1433 Ataupun 14231 Nggak berjalan Di atas lapangan Maka Luismia Tahu Yang mana Harus diperbaiki Yang mana Yang harus Ditambal Yang mana Yang harus Ditingkati lagi Nah Ketimbang Terus-menerus Dengan menggunakan Pola 3 back Kenapa Luismia Gunakan pola 3 back Dia sudah bilang Ingin memperbaiki Lini pertahanan Versi Bandung Itu dulu dasarnya Tapi aku juga dapat Informasi Dari asistennya Coach Luismia Bahwa Nggak menutup kemungkinan Akan kembali Ke pola 433 Nah Di akhir-akhir Liga 1 ini Pakai pola 433 Ataupun 4231 Bisa saja Ini menjadilah Ajang Uji coba Luismia Untuk melihat Pemain-pemain Versi Bandung Dengan skema ini Yang mana Yang harus diperbaiki Sebelum secara Optimal digunakan Oleh Luismia Di musim Depan Tapi Ya Di laga ini Bukan mencerminkan Versi Bandung Banget sih Banyak situasi Di pinggir lapangan Bisa kita lihat Reaksi-reaksi Dari Luismia Pada saat sesi build up Dari Versi Bandung Kan kesulitan banget Versi Bandung Mensirkulasikan bola Dari bawah Tengah sampai depan Kan sulit banget Lihat Coba nonton Refle pertandingan ini Beberapa kali Luismia Dari gestur tubuhnya Nggak puas Yang ingin Luismia itu Cepat langsung ke depan Untuk diprogresikan bola Dibalikkan lagi ke belakang Ataupun Bermain dengan Passing-passing yang aman Di daerah permainan sendiri Sehingga Akhirnya Shape ataupun struktur Yang dibangun Oleh Persi Datenggerang Dengan pola 4-4-2 Ketika Tanpa memegang bola Teman-teman Sulit ditembus Sulit dibongkar Karena nggak ada Pergerakan bola itu Dengan cepat dilakukan Ketika pergerakan bola itu Nggak cepat dilakukan Kan shape Strukturnya kan Nggak akan bergerak Nggak akan bergerak Nggak akan banyak Dapat ruang Nah pergantian Coba dilakukan oleh Luismia Dengan memasukkan Kambuaya Ya Dari sisi intensitas Di bawah kedua Memang udah semakin meninggi Tapi Nggak Gairahnya itu Nggak kelihatan Gairahnya itu Nggak kelihatan Bahkan Misalnya Seperti eranya Coach Robert Rene Albert Jadinya Dari sisi intensitas Gairahnya Polanya Nggak kelihatan Banget Nah Apakah Ini juga Bisa menandakan Bahwa ada beberapa Pemain Persib Yang sudah Akan pasti Meninggalkan Persib Sehingga Bermain setengah hati Itu bisa saja Hipotesa Hipotesa Nah mungkin Ini udah akhir musim Pemain-pemain pun Udah berpikir Kemana-mana Sehingga Kestabilitasan Dari permainan Persib Pun nggak bisa Optimal Untuk dimainkan Nah tentang evaluasi Apa yang harus dilakukan Oleh Luis Mia Yang di awal Aku sampaikan tadi Titik-titik mana Yang harus diperbaiki Misalnya di belakang Nick Weavers Kemudian Fullback kanan Fullback kiri Ini pasti akan ada Diperbaiki oleh Luis Mia Rejal Di Hanusa Yang dibeli pun Sebenarnya Belum on form juga kan Apa yang dia tampilkan Pemen-pemen asing Ciro Alves Jauh Jauh banget Ketika ia tampil Di Persikabu Sama di Persib Bandung Walaupun Ciro bisa Ciptakan gol Tapi dari sisi Apa yang ia lakukan Di Persikabu Dengan Persib Jauh banget Sering kehilangan bola Tusukan-tusukannya pun Nggak prima Seperti di Persikabu Oke Ini pecutannya lah ya Bagi Luis Mia Bagaimana ia bisa Merubah situasi Sekarang ini Yang ada di Persib Bandung Di sisi lain Aku ingat Apa yang disampaikan Oleh Bernardo Taparez Ke aku Pada saat aku melakukan Diskusi sama beliau Apa Strategi beliau Bersama PSM Makassar Nah ternyata Bernardo Taparez bilang Strategi ini Bukan dari aku Tetapi melihat Karakteristik Melihat Kapasitas Melihat bagaimana Pemain tersebut Nyaman Karena bukan Nggak mungkin Ketika Terlalu memaksakan Ide-ide yang mungkin Sedikit perfeksionis Membuat pemain-pemain tersebut Sulit pada akhirnya Untuk memahami Apa yang diinginkan Oleh Louis Mia Di atas lapangan Kompleksitas taktikal Dari Apa namanya Dari pelatih itu Sangat penting Harus bisa dipahami Kalau misalnya Nggak dipahami Sama aja Nggak akan bisa Berjalan Bagus Di atas lapangan Karena Pada saat Louis Mia Bersama Tim Nasional Indonesia Aku sempat Sampai sekarang lah ya Ingat apa yang disampaikan Louis Mia Pemain-pemain di Indonesia itu Empat menit Instruksi Bisa dipahami Tetapi Setelah 4 menit Sulit Untuk bisa dipahami Oleh pemain-pemain tersebut Di atas lapangan Ini kita bicara general Bukan hanya Persib Bandung Jadi itu bahan pelajaran kita Bahan pelajaran kita Oke Mungkin sampai sini aja Kita lihat Persib Bandung Kedepannya bagaimana Dan bye